Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Kaur memastikan kekurangan gaji 130 calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kabupaten Kaur akan dibayarkan seusai konsultasi dengan Kemedagri. Kekurangan gaji yang belum dibayarkan dikarenakan masih rancunya regulasi yang ada. Terus bergulirnya polomi kekurangan gaji CPNS Kabupaten Kaur sebanyak 130 CPNS dijawab langsung Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kaur. Menurut Kepala BPKAD Kaur, kekurangan gaji yang belum dibayarkan dikarenakan masih rancunya regulasi yang ada. Oleh karena itu pihaknya masih menunda pembayaran gaji untuk bulan Mei 2022. Ia menuturkan kekurangan gaji akan sesegera mungkin dibayarkan. Selesai pihaknya melakukan konsultasi langsung ke Mendeagri karena surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT dikeluarkan pada akhir April. Sementara itu untuk mulai bertugasnya para CPNS ini di tanggal 9 Mei. Benar ini sudah dikonfirmasikan bahwa benar sesuai SPMT. SPMT mereka kan di akhir April. Cuma ini jadi permasalahan. Mereka bukan 1 Mei mulai bertugas. Tanggal 9 Mei mulai bertugas. Nah inilah yang ada substansi yang masih jadi permasalahan. Karena sudah lewat di tata setenggal 1 Mei dia bertugasnya. Artinya ini ya kita tidak mau setah-metah nanti ke Gabang langsung membayar ketahuan dari temuan. Kalau dari temuan susah kita membalikannya lagi. Di informasikan kejadian polomi kekurangan gaji CPNS selama satu bulan ini sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu. Kekurangan gaji yang belum dibayarkan ialah gaji bulan Mei 2022. Dari Kabupaten Kaur, Kontributor TV Ribungkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!